Ternyata Pak Wakil sudah hadir juga, terima kasih Pak Wakil, mungkin Pak Wakil terlalu stres tadi tentang komplisasi, jadi dia balik lagi. Kemudian yang kami hormati dari Portopinda, Pak Wakak, beserta jajarannya, dan juga dari Pertamina, kemudian masyarakat dari warga Pertamina, RT21, bertetangga, saya RT8. Kemudian para LSN dan juga para bapak-bapak media yang berhadir, dan kepala SKPD atau yang mewakilinya, terutama 2PR dan perhubungan, nanti bisa menjelaskan status daripada jalan itu. Terima kasih pimpinan memberikan kesempatan kepada kami. Jadi ini mungkin yang kita hadapi sekarang adalah masalah janji ya, yang kemarin yang belum ditepati. Alhamdulillah kemarin sempat kita herin juga di dalam ruang komisi, kemudian kita gelar lagi, mungkin lebih banyak ini dari Pertamina. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi-solusi, bagaimanapun bapak-bapak sekalian, Pertamina merupakan mitra kita. Karena beli olah juga yang membantu kita, sehingga BBM tersebar di wilayah Kabupaten Kota Baru. Namun ada hal-hal yang namanya kewajiban yang juga harus dipenuhi. Jadi mari nanti solusi ini kita bersama-sama untuk mencarikan jalan terbaik. Sebelum beranjak ke sana, kami minta nanti berhubungan, bisa nanti menjelaskan. Apakah sebuah perusahaan tadi boleh dikata seperti apa disampaikan Pak Putra, dia memiliki jalan sendiri. Kalau memiliki jalan sendiri, lewat mana dia ya? Mungkin dari udara ya, mungkinnya mengantar minyak. Itu satu. Maksudnya jalan sendiri mungkin setelah dia keluar dari perusahaannya, kemudian dia melintas jalan negara. Bagaimanapun, Pertamina adalah merupakan mitra kita dan memang harus kita dukung. Cuma ada hal-hal yang terdampak seperti yang berapa sekolah hitter tadi yang disampaikan, itu beruapan. Jadi hiperbola. Mungkin itu berbarengan dengan malam Jumat, sehingga serempak geteran itu terjadi. Jadi kita lihat ya Pak, hak-hak Bapak yang tadinya itu nanti bisa secara teknis yang menyampaikan. Kalau kita merasa mungkin rumahnya memang sudah, mohon maaf Pak Bude, mungkin rumahnya memang sudah getarannya terlalu lewat, sehingga pas lewat tadi kena. Maka itulah yang hebat, padahal tidak. Jadi kita melihat struktur daripada jalan kita sendiri oleh pemerintah dera. Makanya PUPR tadi saya telpon, Pak Maulid, insya Allah sebentar nanti hadir. Jadi kita bersama-sama nanti bagaimana Pertamina juga nanti untuk bisa merawat jalan yang dilintasinya. Saya juga Pak ingin bertanya, rawan sekali kalau Pertamina, bukan Pertamina ini, kita maksudnya, mobilisasinya gitu ya. Jika dia mau naik, Pak, kalau yang pemandunya itu tidak disiplin, bahaya kita, Pak. Harapan saya itu memang kita harus cari solusinya atau tanda yang bagaimana lah. Seperti rewet kereta api, kalau sudah mau melewat, itu sudah ada rambu-rambu. Tidak ada salahnya nanti kita bikin bunyi biar bising di sampingnya, Pak Bude, ya. Daripada nyawanya Pak Bude yang kena. Maksudnya itu nanti kita bising, kita beri apa, semacam larang lah. Jadi kalau cuma lampu-lampu kuning-kuning itu, aduh, tidak bisa itu, Pak. Itu harus ada bunyi. Jadi sekian menit ini mau merintas. Dan di siapanya, Pak, harus ada satpam di atas itu. Ada satpam? Bukan. Ya, tapi kalau satpamnya beberapa jam yang cuma lewat, cuma satu kali aja, ngapain juga dia. Nah, itu tidak efektif, Pak. Karena saya perhatikan, lewatnya mobil pertama itu kan berwaktu. Mungkin dia peri mengejar peri jam tujuh. Karena kita paham juga, untuk peri khusus, minyak itu jam sekian, jam sekian. Jadi yang penting itu kita bersama-sama... Terus, Pak. Ya, siapa yang terusih? Saya, Pak. Mana, Pak? Bopak. Bopak, ya. Ada apa, Pak? Saya pikir nanti kita lakukan sesuatu saja. Oh, sebentar, Pak. Ini saya ilustrasi dulu. Ya, kami ada bicara tadi, Pak, dibatasi, Pak. Oh, itu... Sebentar, Pak. Kalau kita banyak bicara, itu banyak sekali, Pak. Kalau kami tadi kan banyak perpustakaan, tapi potongan apa-apa. Nah, itu pimpinan. Ini yang adil. Yang membatasi pimpinan, Pak. Betul. Kami tahu aturan itu, Pak. Ya. Betulnya kan luarnya harus ada yang berkesempekan. Tapi dipotong waktunya. Ya, itu lah. Tapi kalau kota Dewanya ngomong, luar biasa, loh. Sebentar, yang melapung itu harusnya pimpinan. Betul-betul pesan biar. Ini saya mengilustrasikan dulu, Pak. Terusnya, Bapak tidak ikut berapa. Pak Rusmandi, Pak Rusmang. Pak Rusmang, Pak, ya, loh. Ya, ya, kok tidak. Tapi juga banyak waktu juga, Pak. Ya, Pak Rusmang. Habis ini saya percintaan, Pak Rusmang, nanti kalau bicara lagi. Pak Rusmang, rumahnya di pertamanya juga, ya? Enggak, saya ngerti, saya paham. Kita bicara konteks masyarakat hari ini, Pak. Iya, ini ilustrasinya dulu, Pak. Makanya saya sampaikan. Seperti kejadian-kejadian. Bapak tidak tahu kejadian berapa orang meninggal dunia di sekitar situ, kan? Enggak tahu. Kenapa, Rusmang di hilir. Sudah, diam. Jadi begini. Ini teman saya, saya wajar, Pak. Saya wajar. Jadi, Bapak, dia gak ikut-ikut. Ini teman saya. Jadi, masalah yang seperti tadi, kita juga diskusikan. Nah, jadi tidak hanya masalah tanahnya, ya? Kalau tanahnya, nanti kita larikan ke BPM, karena itu tanahnya negara. Nanti bagaimana si Pertamina ikut kompensasinya? Nah, ini mumpung tahunnya 2022, Musribang. Apakah nanti kita masukkan di dalam perencanaan, ya? Karena intrupsi kawan, saya hargai. Ini belum masuk dalam pokok, ya? Belum masuk. Nanti berhubungan silahkan. Jelaskan di mana kewenangan berhubungan mengatur jalan itu. Berhubungan jangan diam aja. Karena peristiwa apa, lalu lintas, ya? Jadi, kerjasama. Geri-geri-geri cukup. Sekian dulu, Pak. Karena pantauan dari Pertamina menuju naik ke atas itu, Pak. Geri-geri kanan bahkan tidak melihat. Yang saya khawatirkan, nanti yang geri-geri kanan tuh, ini si pemantau tadi tuh tidak, Pak. Memantau seperti, jangan sampai terjadi kayak di Balik Bapan, Pak. Yang beruntung tuh, Pak. Saya takut sekali. Tiga kali tak beratkan tangan diisi, Pak. Sudah tiga kali, Pak. Jadi, kita kasih rambu lah supaya paham. Ini ada mobil tangki yang mau mengejar peri. Apalagi, peringnya sudah nanti jam tujuh. Itu buru-buruan, Pak. Itu saja produk kita garis bawah ini. Terima kasih. Saya Erick. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.